Pulauan hektar sawah milik petani dipastikan mengalami gagal panen di Mata Merah yang diakibatkan oleh serangan hamat ikus sehingga membuat para petani menjadi resah. Hamat ikus yang menyerang padi milik para petani di Mata Merah Palemba sejak dua minggu terakhir dipastikan menjadi penyebab petani alami gagal panen. Seharusnya saat ini padi sudah memasuki masa panen tetapi hamat ikus yang menyerang menyebabkan hanya sebagian yang tidak terkena serangan hama yang bisa dipanen dan baru panen rencananya akan dilakukan di hari minggu nanti. Selain akibat terkena serangan hamat ikus, waktor curah hujan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu penyebab gagal panen bagi para petani. Terkait ini apakah padi kita sudah memasuki masa panen Pak? Sebenarnya sudah masuk masa panen. Karena sekarang ini kan kemarin kena serangan hamat ikus. Nah yang bisa kita panen ya pinggir-pinggir ini yang sudah kuning-kuning seperti ini. Misalnya minggu nanti kita tarik kita panen. Tapi yang hijau belum mungkin nunggu kuning kalau tidak kena serangan lagi. Jadi yang dipanen hanya yang dipinggir-pinggirin saja Pak ya? Yang dipinggir-pinggirin saja yang dipanen. Jumadi menambahkan yang terkena serangan hamat saat ini tidak bisa dipanen. Masih harus ditunggu sampai siap dipanen.